Baik, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk semuanya, semoga sehat semua Yang terlaluan Prof. Dr. Ing Eko Sbrianto, Presiden BTPI Dan ada dari Kutbibang Biometris dan Teknologi Dasar Kesehatan Ibu Dr. Dr. Kivis Jawati Mbiomet dan semua rekam yang mendukung acara ini Dan persatuan semuanya Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami Untuk berbicara di sesi ini Jadi yang akan dibicarakan adalah laboratorium Untuk pengujian spesimen COVID-19 Menggunakan PCR Yaitu persyaratan desain, prosedur penggunaan, dan pembelianan Baik, definisi oleh TBO adalah laboratorium yang menerapkan prinsip-prinsip kontenemen Atau perlindungan Untuk menjaga pekerja Orang sekitar dan lingkungan Ya, ini adalah sebuah kontenemen Kalau kita berbicara kontenemen adalah sebuah pelindungan Untuk menjaga pekerja Jadi tentu kita juga bertanya Apa sih bedanya biosafety dan biosecurity Karena ini sering disebutkan dalam hal ini Secara singkat biosafety adalah penerapan teknik dan alat Jadi ini alatnya Atau laboratoriumnya Kemudian biosecurity adalah prinsip perlindungan dari sampel Dari suatu penyala gunakan Misalnya keamanan data Kemudian bagaimana Lab itu tidak mudah diakses oleh orang lain Jadi BSL Lab ini sendiri adalah Kombinasi dari guideline SOP Facility Maintenance Jadi tanpa keempat hal ini Maka Sebuah BSL Tidak akan terjadi BSL dibuntukkan pada lab yang terkait Atau terikat dengan guideline Atau regulasi Seperti WHO, permanent test, dan lain-lain Jadi BSL Lab itu sendiri juga ditentukan Atau didefinisikan oleh WHO Dan belum diketahui bahwa Sebagian besar negara tidak memiliki acuan Regulasi Standar atau guideline yang menyambut BSL Lalu kemudian mengkombinasikan beberapa standar atau guideline Kedalam satu proyek Terkadang justru menghasilkan kontradiksi Antara requirement satu dengan lainnya Jadi contoh kontradiksi Di antara guideline BSL 3 Yaitu misalnya Reskrikulasi udara buang Dari BSG Jadi BSG Memiliki kibat yang bisa direkrikulasi Ada perbandingan 70-30% Atau 32% Rupanya European Union tidak mengizinkan untuk merestikulasi udara buang dari BSL Kemudian safe-posing door Ternyata yang biasa kita kerjakan di Indonesia tidak dikerjakan oleh beberapa negara lain Seperti di Australia, Inggris, dan Eropa Mersing harus dipasang dekat pintu keluar Nah, Kanada tidak mengaturnya Begitu pun Eropa Nah, yang menarik adalah Rangkaian dengan sulit coping Yang biasa kita ketemukan di lab-lab di Indonesia Atau praktik-praktik GMP di beberapa pabrikan ya Pabrikan Farmasi Ternyata tidak semua mengaplikasikan atau mensyaratkan Di antaranya WHO itu sendiri Kalau kita lihat di Guideline-nya Tidak kita temukan lantai yang harus tersudut Nah, ini menarik Indonesia selama ini guideline dari mana Ya, rupanya kita banyak mengacu kepada Selain WHO ya, tentu kepada BNBL Atau dari US Namun kesamaan di antara mereka itu adalah Pemisahan area Pembatasan akses Kemudahan dalam cleaning atau pembersihan Tersedianya ruang ganti Tersedianya ruang ganti Kemudian penempatan BSC Ditempatkan di mana Itu aturannya sama Kemudian Bagaimana air flow dimonitor Yang terakhir adalah Metode dekontaminasi libat Setakat bawah dan lembut biologis Dan cara pengolahannya Ya, ini adalah guideline Warnanya pink Dan ini Kalau kita Mengaplikasikan BSL pada Labrador kita Wajib kita miliki untuk Atau kita pelajari Untuk kita aplikasikan Yaitu laboratory biosafety manual Atau BM third edition Masih beredar di internet Yang second edition Sebaiknya jangan di download Yang ini saja Kemudian ini BNBL Yang biasa kita kenal di Indonesia BNBL fifth edition Ini US yang mengeluarkan Atau dari CDC Kemudian terkait dengan hal teknis Ada DRM Jadi National Institute of Works Dari US Mengeluarkan DRM Ya, tahun 2016 Kemudian di Indonesia sendiri Sejak tahun 2015 Kemankas mengeluarkan Untuk standar pelayanan Labrador MPB Standar pelayanan ini Dimension BSL 2 plus Ya Dan Saya melihat bahwa Buku ini cukup baik Dan cukup lengkap Walaupun Tidak selengkap Dari BMBL Atau dari Apa namanya DRM-nya Dari NIH Ya, selain itu Secara umum Juga kita temukan Pada beropan teknis Bangunan dan perasaan Fasilitas pelayanan kesehatan Dengan pertama Untuk menjaga infeksi Yang ditransplirkan Melalui udara Atau airborne infection Ya, ini juga bisa kita belajar Jadi, di dalamnya ada Fasilitas lag Ya, selain Bagaimana Sebuah Apa namanya Fasilitas Misalnya Uang operasi Uang isolasi Atau itu bekerja Ya Nah, yang Mutakhir ya Sebagai respons dari COVID Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan Surat kejalanan ya Nomor AK-0201-234 Nah, ini kita sebutkan Agar Menjadi acuan dalam Desain yang akan kita kerjakan Untuk rumah sakit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!